Habis 40 miliar, ini alasan Ari Untung bangun masjid di Jepang. Pasangan selebriti Ari Untung dan venita baru-baru ini berbagi kisah inspiratif mengenai proyek pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Mereka menjelaskan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk menyatukan warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, sekaligus memperkuat solidaritas dan identitas keagamaan mereka. Ari mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan yang mereka dapatkan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan masjid ini. Meskipun pada awalnya biaya untuk pembelian tanah belum tersedia, berkat penggalangan dana dan kerjasama dengan rekan-rekan dari Indonesia, akhirnya mereka berhasil mengamankan lahan yang kini menjadi lokasi masjid. Proses penggalangan dana untuk pembangunan masjid ini masih berlangsung hingga saat ini. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan mencapai 40 miliar rupiah, namun hingga kini masih terdapat kekurangan sekitar 15 miliar rupiah. Ari dan venita tetap optimis melihat progres yang sudah berjalan dengan baik, meskipun perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Venita menambahkan bahwa pemilihan lokasi di Yokohama sangatlah strategis karena banyaknya warga Indonesia, terutama generasi kedua yang sudah menetap dan ingin mendekatkan diri pada agama. Yokohama memiliki nilai historis bagi umat Islam di Jepang karena menjadi salah satu tempat pertama masuknya Islam ke negara tersebut. Oleh karena itu, Ari berharap bahwa masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan yang dapat mempererat hubungan antarumat beragama di Jepang. Menurut Ari, pembangunan masjid ini juga menjadi momen penting bagi warga lokal Jepang yang mulai tertarik untuk mengenal lebih dalam mengenai Islam sehingga menciptakan peluang dialog dan saling pemahaman. Namun, proses pembangunan masjid ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait regulasi ketat di Jepang. Ari menyebutkan bahwa aturan di sana mengharuskan seluruh dana terkumpul sebelum pembangunan dapat dimulai. Meskipun begitu, mereka berhasil bernegosiasi agar pembangunan dapat berjalan sambil dana masih dikumpulkan secara bertahap. Ari dan Fenita berharap bahwa masjid ini dapat selesai dibangun sebelum perayaan Idul Fitri tahun depan sehingga mereka bisa merayakan lebaran di masjid tersebut. Nama masjid asal iihin dipilih berdasarkan ide dari Komunitas Diaspora Indonesia di Yokohama. Mereka ingin masjid ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang saleh dan pusat kebudayaan Indonesia yang terbuka bagi siapapun, termasuk non-muslim. Harapan mereka masjid ini menjadi amal jariah yang terus mengalir, memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka yang tinggal di Jepang, tetapi juga bagi umat muslim secara global. Ari dan Fenita juga berencana untuk mengunjungi Jepang beberapa kali dalam setahun guna memantau perkembangan pembangunan masjid serta berinteraksi langsung dengan Komunitas Indonesia di sana. Terima kasih telah menonton!